Nah ini Koso The Grid-nya Mas Kairul Ngelintas lagi di Pantura Koso Intercooler Bad Boy Truk-truk eks Singapur Tak sepilkan wheelbox-nya Kabinnya perpaduan warna kuning Biru sama Putih tapi putihnya Putih susu Lampu utamanya Sama punyanya Lampu sen Sama juga Bampernya Lampu bumper juga sama Bampernya dia lebih Ke bawah Intercooler Tulisannya Fuso masih Logo Tiga Berlian Sikat kacanya masih Utuh Tiga Lampu kecepatan di atas juga masih Ada Ini bagian Sepion Grill bagian kiri Ini ciri khasnya ya Truk-truk build up itu Pasti ada kacanya ini Seperti ini Ini sudah menggunakan Power window Tapi power window Sudah rusak Kita cek bagian Sisi Kanan tuh Nah ini untuk grillnya Terlepas Sepionnya Oke Ini drivernya Wingsbox PT Margono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan Pecinta truk Pantura Ini ketemu mas Kairul Kemarin sudah janjian Kemarin bawa yang Kabin warna putih Ini dapat Batangan yang baru Jadi langsung kita Review Truknya Buat Koleksi Ini adalah Mitsubishi Fusion The Grid Dengan Tipe 6D22 Kita nanti lihat Manfrednya Yang ada di Dalam kabin Biar Lebih jelas Mendung Lor Sahduh Nah itu Masih ada Tulisan Dari Jepang Bahannya Tubus Nah Ukuran 10 inci Clim 20 Logo Tiga beliannya Masih ada Baut rodanya Ini Delapan Kalau untuk Jepang Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Tadi ada yang tanya Untuk Manfrednya Yang ada di kabin Lalu Entah Sepilkan Nah ini Ini adalah Manfrednya 6D22 Model FU418U S2 Transmisinya Menggunakan M130S 7A Triple Diferensial Menggunakan MC 827 503 Untuk Intercubinnya Masih sama Ya Tertuk Eropa Kurang lebih Dashboard Dashboard Nya Juga Tutur Semua Tengah Ini Tengah Tengah Tempat Cuma Tempat Hanya Kanan Kiri Kita Cek Ini Expansion Tank Untuk Pengisian Air Radiator Terus Hydrolis Kabinnya Ada Disini Bingsbok Loh Bingsbok PT Margono Nah Untuk Sasis Besar Ya Ini Gearbox Atau Transmisinya Power Trance Bagian Gardannya Sasis Tengki Tengki Fuelnya Kapasitas Besar Biasanya Ada Dua Tapi Cuma Satu Ini Ada Tempat Penyimpanan Tool Atau Tempat Perlengkapannya Nah Nah Itu Bagian Diferensial Bagian Gardannya Propel Sub Banyak Orisinal Orisinal Diferensialnya Masih ada Logonya Mitsubishi Bout Bout Roda Layarnya Radial Ban Kawat 10 Inci Ring 20 R 20 R Ini Adalah Radial Kalau Tidak Ada Tulisannya R Berarti Ban Bias Yang Dalam Benang S&E Nah Ini Untuk Springnya Truk-truk Eropa Punya Ini Bagian Belakang Masih ada Logonya Gak ada Sudah Gak ada Tiga Belianya Ada Masih ada Tiga Belianya Yang Excel Nomor Tiga Ini Konfigurasi 6x2 6x2 Dan Spare Terus Kita Cek Bagian Depannya Lagi Nah Ini Bagian Sisi Kanan Baterainya Baru Aki Akinya Baru 1x Ada 2 24V Nah Ini Tabung Angin Tabung Tabung Angin Terus Ini Boster Rim Ada 2 Tepat Oli Rim Luida Bagian Muffler Atau Nalpot Kita Cek Nah Ini Adalah Bagian Motornya Untuk Buka Wingsbox Daring Gantung Ada Safety Rantainya Sudah penasaran kan Sepertinya Panan Kiri Sama Margono Lampunya Masih Original Semua Lampu Untuk Variasi Rotary Sasisnya Besar Bagian Kemudinya Ini Masih Angin Semua Ini Masih Berfungsi Ada Spring Joknya Full Tinggal Mas Kairul Laja Ini Bisa Ngerapiin Ini Ganti Mau Baru Lagi Super Grid Speedometer Nyalakan Mas Speedometer Situ Mati Speedometer LPM Nyalakan Masih Kompet Ini Buat Uang Parkir Kalau Mayoritas Sama Sih Untuk Staring Mitsubishi HB Seperti Mercy Sama Semua Ini Lampu Sama Weeper Exus Brick Di Sini Semua Berapa Kecepatan Mas 6 7 Atret 6 Kecepatan 7 Atret Ini Central Lock AC Sama Power Window Dashboard 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 Masih Original Semua Ini Untuk Oli Rim Kopling Ya Ini Kopling Untuk Oli Kopling Dashboard Atas Masih Full Semua Lampunya Juga Masih Ada Lampu Kabin Lampu Bacanya Kurang Kurang Terang Ya Full Eropa Punya Untuk Engine 6D22 Tidak Terlihat Elemen Udaranya Jadi nanti Jangan Lupa Ditonton Videonya Di channel Mas Budi Sip Sip Tentang Truk Mantura Tetap Utamakan Keselamatan Di Jalan Ingat Keluarga Anak Istri Menunggu Anda Di Rumah Tentang Menengati Gemantung Rossopan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Percinta Trukmania